Intro Teman-teman, selamat datang kembali channel GRI TOTO Yes, kalau sebelumnya kemarin Bowie udah ngulas apa aja sih bedanya Fortuner terbaru ini dibandingkan yang versi sebelumnya Kali ini saya berkesempatan nih, untuk mencoba langsung terutama ini yang varian yang paling tingginya, flagshipnya, yakni Toyota Fortuner GRS 4x4 ya Jadi kita pengen ngerasain, karena ini kan suspensinya baru, kita pengen ngerasain di track off-road ya, seperti apa impresinya Dan nanti kami juga akan mencoba yang 4x2, karena kan disk udah ada tambahan TSS ya kan Udah gitu juga fitur-fitur entertainmentnya juga baru Dan seperti apa videonya? Ini dia ulasannya Intro Oke teman-teman, sekarang kita lagi temuin Sama Mas Raffi, ini dari GG Logi 4x4 School ya Oke, kita pengen ngerasain si Fortuner terbaru ini kan dia pakai set suspensinya baru ya Nah ini juga sekalian menunjukkan gimana artikulasinya, lalu juga nanti ketika ada jalanannya agak high speed, seperti apa sih rasanya gitu kan Langsung aja Mas Raffi Oke, kita jalan ya Oke, ini sekarang kita masih di 4H dulu ya Masih di 4H Oke Disini yang corrugated nih Jadi kayak apa, kalau di motocross bukan tabletop, apa tuh yang Super Bowl ya Iya, Super Bowl agak banyak gitu ya Oke Masih aman Habis itu kita bakal lanjut Ini juga kondisinya semalam habis hujan ya Mas Raffi ya Jadi di beberapa titik masih ada agak yang licin-licin Tapi ini masih aman semua sih Oke Kita putar balik By the way, kita lagi ada di track Pagedangan ya Di daerah BSD Ini teman-teman mungkin udah pada banyak yang tau lah Lokasi offroad disini ya Oke, turunan sedikit Habis itu kita mau naik tanjakan tapi agak miring teman-teman Ya, track negatif ya Ya Ini juga dia sudah dilengkapi dengan locker belakang ya Tapi disini kita belum pakai nih ya Dan ini masih 4H Nah ini kita agak miring-miring Ini biasanya ngatung nih ya Iya, ngangkat sebelahnya Nah, ini kiri belakang ya Iya Kiri belakang udah ngatung teman-teman Udah negatif nih ya Tapi karena jaraknya panjang ya suspensinya ya Travelnya tinggi Jadi masih nge-grip Nggak perlu pakai locker tuh Karena depannya juga masih dapat traksi Jadi masih aman banget nih Nggak perlu pakai locker dulu Nah, ini kita bakal agak medium speed dulu ya Di sini kita medium speed dulu Pengen ngerasain nih suspensinya nih Terutama nih Oke Kita mulai ya Oke, boleh Yuk Kita masih pakai 4H nih ya Oke Lebih rizik ya Berasanya ya Lebih controllable Oh Nggak lari-lari Nggak lari-lari ya Oke Sini kita puter Nah, ini kita lebih Agak kenceng lagi nih Tapi Tadi masih ada mobil ya Oke Ini kita gas lagi Oke Pas Pas banget Dia baru belok Tapi emang teman-teman berasa ya Jadi Lebih Rigid Jadi Kalau kata Mas Rafi Jadi lebih enak dikendalikan ya Lebih terkontrol Terkontrol Sebelahnya nggak lari-lari kanan-kiri gitu Kalau yang sebelumnya Lebih gampang bottoming ya Bottoming, betul Shocknya lebih gampang bottoming Yang versi sebelumnya Oke Ini juga shockbreaker belakangnya Dia lebih ini ya Lebih tebal, lebih gede Diameternya ya Oke Dan konstruksi dalamnya Dia monocube Oke Twinchube Untuk kelebihannya apa sih Mas Si monocube itu Sebenernya kalau monocube Yang satu Produksi lebih mahal pasti Tapi yang kedua Karena dia monocube Jadi si chubesnya itu lebih gede Sehingga ya satu Oh sebentar, sebentar Saya pakai 4L dulu Oke Oh ini karena Tracknya udah agak lumayan ini ya Iya, ini agak teknikal Oke Masuk 4L Tapi masih open diff ya Si open diff Kita belum masukin Utamanya sih pistonnya bisa lebih gede Kalau Jadi lebih tahan sama Kompresi gitu kali ya Terus juga lebih dingin Karena dia kan lebih gede kan Oh oke Bisa lebih dingin Iya, iya Oke Ini karena Lumayan sempit-sempit nih tracknya nih Jadi Ya barat-barat tipis-tipis mah Pasti ada nih Tapi gak banyak yang Jalan yang berlumpur sih teman-teman Masih padat semua Makanya lockernya sih belum Perlu-perlu banget ya Iya Selama traksinya masih ada ya Lockernya gak bisa dipakai dulu Oke Ini kita lewat Undakan lagi ya Ground clearance bukan masalah Di mobil ini Ya Lihat tadi Walaupun ini masih pakai footstepen ya Masih Footstepen masih standar Dari tadi belum Berasa sih ada yang mentok-mentok ya Nah ini paling masuk dikit lah Kelumpur-lumpur nih Ada air-airnya sedikit lah Cobain Masuk sini Nah udah tinggal ngikutin aja tuh Bannya tuh Ngikutin alurnya aja Ngeral Ngeralnya Ngerasnya juga gak yang Kenceng-kenceng banget Masih dapet traksinya Tapi ketika jalannya agak pelan gitu Tetep masih Bantingan masih nyaman ya Iya Tapi ketika tadi Di agak high speed gitu Dia Lebih stiff Rasanya Iya Tapi kalau misalnya kita lewat tadi Kayak kuku macan gitu Atau Apa namanya Tali air Tali air Masih Masih Enak sih Masih empuk Berasa lah Improvement-nya Dibanding yang versi sebelumnya Iya Oke Kita naik lagi Oke Kalau mesin sama transmisi sih identik Sama yang sebelumnya ya Mesinnya masih yang Ini kita pake yang 2800 Temen-temen 2800 cc ya 1 GD ya Iya 1 GD Kalau tenaga di 201 DK Torsinya 500 Nm Oke Ini karena kita udah Hampir selesai Jadi pindahin lagi ke 4 H ya Iya MEN Atי-tlen ati-tlen MEN Tentu Tentu Ati-tlen Tentu Tentu Ati-tlen Tentu Sınav Ati-tlen Nah teman-teman, kalau tadi kita udah nyobain yang Gia RS 4x4 ya, sekarang kita nyobain yang VRZ 4x2, tapi dengan TSS-nya. Jadi dari tahun 2005 pertama kali Fortuner keluar, baru kali ini Fortuner mendapatkan fitur ADAS yang namanya Toyota Settisense. Nah kita pengen ngerasain beberapa fiturnya ya, terutama kayak misalnya radar cruise control-nya, jadi kita nyalain dulu. Di sini udah ada radar ready, kita set ya, nah udah nih, kita tinggal ngikutin aja kendaraan di depan, karena di depan itu kecepatannya nggak nyampe 50 ya. Nah ini kita ngetes lagi, nge-set lagi. Oke, tadi land departure-nya juga langsung aktif ya, ini di kecepatan 50 land departure-nya langsung aktif, ketika kita misalnya agak gejala melenceng sedikit, dia akan ngebalikin sama ada ngeremnya sedikit tuh, jadi agak ada, apa ya, respon sedikit dari mobil sehingga si pengemudinya bisa lebih aware gitu. Nah tuh, dia sampai, bahkan sampai kayak gitu tuh, tuh ngerem sedikit, baru kalau udah lurus dia nge-gas lagi. Nah ini karena di depan, kita set lagi ya, oke kita putar balik dulu, dan di sini juga sudah ada forward collision, sama lah, mirip-mirip lah. Kalau di Toyota, pre-collision system namanya. Ini kita mau coba pre-collision system-nya ya. Tuh, langsung udah pip-pip-pip-pip, ya kan? Dia baru, apa namanya, warning aja, tapi karena tadi saya langsung nginjek rem, jadi dia nggak ada assist untuk ngeremnya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerem, pasti dia akan ngerem secara otomatis ya. Ini kita nyalain lagi untuk radar cross-control-nya ya. Ini bisa kita set di berapa nih, sekitar di 80 deh. Nah karena kecepatan mobil di depan itu kan nggak terlalu tinggi, di depan itu sekitar 60 jalannya yaudah. Kita tinggal ngikutin kecepatan yang ada di depannya aja. Terus dia juga sudah dilengkapi sama blind spot monitor, cuma sekarang dia bukan di kaca spionnya, melainkan di rumah spionnya ya untuk blind spotnya. Jadi dia ada indikator warna orange di bagian spionnya. Kalau soal mesin, dia nggak ada yang berubah, masih pakai mesin yang sama, 2800 cc, tenaganya 201dk dengan torsi 500 Nm. Jadi ini enak banget, bejek dikit. Oh, responsif banget ya. Oh, asik banget sih. Nah ini salah satu keunggulan juga dibandingkan rivalnya yang memang masih pakai mesin 2400 cc, kayak di Pajero Sport kan. Kalau ini tenaga dan torsi jauh lebih besar, dan transmisinya dia pakai yang 6 percepatan, yang disalurkan ke roda belakang. Oh, ketika kita kick down pun masih enak banget ya. Tuh, dia langsung, emang nih langsung membaca ya. Jadi dia pakai sensornya yang ada di windshield, ini kameranya kalau untuk yang land departure-nya, tapi kalau untuk radar cruise control-nya, dia pakai sonar yang ada di logonya. Nah, teman-teman, akhirnya kita udah bisa ngerasain yang Fortuner-nya 4x4 dan juga 4x2 ya. Jadi kalau di 4x4 dulu deh, jadi itu kan dia ada perbedaan terutama dari bagian shockbreaker-nya. Jadi shockbreaker yang monotube itu, dia bikin apa ya, ketika kita tadi di agak high speed gitu, itu nggak cepat bottom tuh si suspensinya. Dan juga karena dia diameternya agak besar gitu ya, tadi juga infonya itu si di dalam itu nggak cepat panas sehingga dia nggak gampang bottom. Dan emang tadi lebih stabil ketika di kecepatan yang agak lumayan tinggi, tapi ketika kita misalnya lewat jalan-jalan yang artikulasi itu tetap enak, tetap enteng gitu ya. Travel suspensinya juga lumayan panjang, udah gitu juga ketika misalnya kita miring-miring itu nggak ada masalah banget. Dan tadi juga kita cobainya itu pakai 4H dan 4L aja, meskipun si Fortuner itu kan udah dilengkapi sama differential locker-nya di bagian belakang, itu nggak kepake. Karena memang kondisi track-nya masih mumpuni, walaupun tadi kita udah miring-miring, salah satu bannya udah ngangkat, tapi karena masih dapat traksi antara ban depan sama ban belakangnya gitu, jadi belum dibutuhin banget si lockernya. Tapi emang mungkin di suatu kondisi misalnya jalannya licin, itu si locker bakal ngebantu banget ya. Itu yang ngebedain si Fortuner sama si Pajero Sport, si rivalnya. Lalu yang 4x2 karena tadi kita cobainya di jalan raya, kita nyobain dari sisi Adas-nya ya, Toyota Setisense-nya. Kita nyobain radar cruise control-nya, ya itu dia bisa ngikutin dengan kendaraan di depan, lalu ada pre-collation system-nya juga tadi sempat nyobain ya, dia ada warning untuk ramp-nya, lalu blind spot-nya juga ya, dia sekarang pake indikator yang ada di rumah spion-nya. Jadi memang kalau dari fitur, akhirnya setelah tahun 2005 diluncurkan pertama kali si Fortuner, dia mendapatkan fitur TSS. Ya, jadi emang udah lengkap banget. Dan kayaknya kita kalau abis ini komparasi kali ya sama Pajero Sport. Kau menurut teman-teman gimana? Sampaikan kolom komen ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.